Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Channel yang memberikan pengetahuan dan informasi menarik Ulama adalah sosok yang harus diikuti dan menjadi panutan yang baik Banyak orang yang tidak mengetahui ulama satu ini Orang mengenalnya dengan nama Habib Rizik Sihab Beliau adalah imam besar form pembela Islam yang sangat aktif dalam membela Islam Sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya Bila video ini menarik jangan lupa di share ke media sosial Agar channel ini bisa bermanfaat bagi orang ramai Muhammad Rizik Sihab lahir di Jakarta Pada tanggal 24 Agustus 1965 Beliau anak dari Husein Sihab dan Sidah Alatas Pada umur 11 bulan Muhammad Rizik Sihab kecil ditinggal ayahnya karena meninggal dunia Sejak itu Habib Rizik Sihab diasuh oleh ibunya sendiri Meski ditinggalkan ayahnya Rizik tetap mendapatkan bimbingan sang ibu dan ustadz di tempat masjid Tempat ia mengaji Pemahaman Habib Rizik soal agama tidak begitu kurang Walaupun beliau tidak pernah menginjak pesantren Habib Rizik sendiri memilih sekolah dasar hingga menangah di lembaga pendidikan umum Memasuki jenjang kuliah Habib Rizik baru belajar di berguan tinggi Islam di Arab Saudi Ia mengambil jurusan studi agama Islam Tepatnya Fikih dan Usul Fikih King Saud University Riyad Bahkan ia sempat menuruskan ke Universitas Islam Internasional Antarabangsa Malaysia Namun tak selesai Selesai kuliah Habib Rizik mulai mengabdi ke masyarakat dengan menjadi penceramah dan pengajar ngaji Di majelis ta'lim dan masjid Seiring aktivitasnya ia juga aktif di organisasi sebagai anggota di Jamiat Khair Di organisasi ini pula Habib Rizik diangkat menjadi Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Jamiat Khair Jakarta Seiring perjalanan dakwah dan problematiknya Habib Rizik Sihab dan beberapa habib dan ulama mendirikan organisasi From Pembela Islam atau FPI Organisasi ini untuk pertama kalinya dicetus di kediamannya Jakarta Dan dideklarasikan di Pondok Pesantren Al-Um Ciputat Tanggeran pada tanggal 17 Agustus 1998 Organisasi bentukan Habib Rizik ini memiliki visi dan misi menerapkan syariat Islam secara kafah Di bawah naungan khilafah Islamia menurut Menhaj Nubuah Sejak didirikannya FPI, nama Habib Rizik dikenal luas sebagai pendiri ketua umum sekaligus imam besar Habib Rizik, Sihab dan organisasinya FPI banyak menuai kontroversi di kalangan orang yang kontra terhadap beliau Banyak sekali serangan-serangan dari FPI dalam konteks menegakkan syariah Islamia Sehingga orang-orang yang tidak sependapat menuding dan ingin membubarkan FPI FPI memiliki kelompok Laskar Pembela Islam Kelompok semi-militer dari organisas tersebut melakukan aksi-aksi penertiban Atau sweeping terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat dan bertentangan dengan syariat Islam Terutama pada masa Ramadan sehingga seringkali berujung pada kekerasan FPI mulai dikenal sejak terjadinya peristiwa ketapang di Jakarta pada tanggal 22 November 1998 Sekitar 200 anggota masa FPI bentrok dengan ratusan preman Pada tanggal 30 Oktober 2008, Habib Muhammad Rizik Sihab difonis 1,5 tahun penjara Karena dinyatakan bersalah terkait penyerangan terhadap masa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB Pada peristiwa insiden Monas 1 Juni Selain itu, beliau juga sangat menentang adanya pornografi dan porno aksi di Indonesia Ia bahkan semakin berani tampil terdepan saat terjadinya kasus dugaan penistaan agama Yang dilakukan pertahana Basuki Cahya Purnama alias Ahok Ia bersama Habib, Alim Ulama, Ustadz, dan ribuan umat Islam melakukan demo di depan istana presiden Pada 4 November 2016 Mereka menuntut keadilan penetapan hukum dan penahanan Ahok Sekian dari channel ini Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua Terima kasih telah menonton!